Terimalah salam di dalam dharma, namo sang yang adik budaya, namo budaya dan salam sejahtera bagi bapak ibu sekalian Pertama-tama saya mewakili wihara dan tim doa budaya namun sabkan ikut bila sungkawatas meninggalnya almahum seseorang yang mempunyai usia panjang katakalah 90 tahun seperti Bapak Sutrisno bukanlah kebetulan namun ada sebab dan akibat yang positif dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu maupun kehidupan saat ini jadi tidak kebetulan semua ada di dunia ini namun bersyarakat hukum sebab dan akibat kenapa seseorang yang mempunyai umur panjang ada yang pendek karena disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di masa-masa kehidupan saat ini maupun kehidupan yang lalu orang yang mempunyai usia panjang adalah orang yang menghargai kehidupan kehidupan-kehidupan makhluk-makhluk lain di banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pasti beliau tidak pernah membunuh tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk hidup sebagai akibatnya beliau pun bisa menikmati usia yang panjang usia yang cukup atau usia rata-rata manusia itu yang pertama karena tidak membunuh tidak pernah menyakiti tidak pernah mengurangi jiwa atau makhluk-makhluk yang lain sebagai akibat positifnya sekarang bisa memiliki usia yang panjang kemudian yang kedua di masa kehidupan-hidupan beliau yang lalu maupun saat ini adalah orang yang suka menghormati orang yang usianya lebih tua usianya lebih tua kita hormati kita adjeni sebagai akibatnya juga kita pun bisa menikmati orang yang berusia panjang kemudian ada juga teori yang mengatakan orang yang berumur panjang itu karena suka membesok orang-orang sakit memberi harapan-harapan orang-orang yang sakit membesok itu juga sebagai akibat positifnya kita bisa memiliki umur yang panjang itu berdasarkan dhamma jalan sangguda namun tentunya bisa dimodifikasi pengetan ini dengan pengetan-pengetan yang lain misalnya selalu menjaga pola makan, pola hidup yang cukup yang dimakan selektif tidak sembarang itu mengakibatkan orang mempunyai usia yang panjang apakah ada efeknya seseorang yang disaat terulang tahun kemudian berkumpul menyanyikan mendoakan umur panjang umur panjang umur panjang sedikit ada efeknya sedikit ada efeknya namun yang berefek sangat besar adalah pola pikir pola perilaku hidupan kita tadi perbuatan-perbuatan kita sendiri sekalipun sering didoakan panjang umur-panjang umur tapi tidak pernah kita menjaga makan tidak pernah kita menjaga pola hidup seseorang juga tidak maksimal doa itu seseorang yang meninggal menurut Dhamma seseorang yang mati menurut Dhamma bisa disebabkan oleh empat faktor untuk mempermudah Dhamma Sang Buddha ini Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilim itu bisa disebabkan karena empat faktor demikian pula matinya seseorang bisa disebabkan dari empat faktor ini api lilim atau pelita bisa mati karena empat kondisi yang pertama karena minyaknya habis itu apinya bisa mati yang kedua sumbunya habis itu apinya bisa mati kemudian berbarengan minyak dan sumbu itu bersama-sama habis itu apinya juga bisa mati kemudian yang ketiga yang keempat adalah faktor luar tertiup angin itu juga apinya mati ini untuk menjelaskan Dhamma Jalan Sang Buddha ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata manusia telah habis batas usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih 75 tahun bahkan kurang dari 75 tahun sudah meninggal dari bapak ibu saudara sekalian almahum sudah mendapatkan bonus yang cukupan yang 90 tahun karena melebih batas usia rata-rata beliau kemudian disebabkan karmanya habis kemudian yang ketiga bersamaan batas usia rata-rata habis kemudian karmanya juga habis itu seseorang bisa meninggal dan faktor yang keempat karena satu kecelakaan di luar dugaan kita menyebabkan seseorang itu meninggal seseorang yang telah meninggal akan menuju alam-alam yang lain ada empat cara seseorang akan menuju alam yang lain yang lain itu di luar kita bisa juga di alam manusia ini lagi ini juga menggunakan perumpah ada sebuah ya penjelasan ada seseorang mau tumimba lahir itu melalui rahim melalui kandungan bisa masuk lagi nanti al-maklum di tengah-tengah keluarga ini sebagai cucu atau cicit apabila ikatannya masih kuat ada yang melalui telur ada yang melalui kelembapan ada yang secara sepontan orang yang terlalu baik dan terlalu jahat itu secara sepontan bisa langsung ke neraka bisa langsung ke surga apa manfaat dari kita mendoakan seseorang yang telah meninggal atau dalam bahasa agama Buddha melakukan pelimpahan jasa jasa-jasa baik yang diperbuat yang masih hidup ini bisa dilimpahkan untuk mendukung seseorang yang telah meninggal dengan kita belajar Dharma membaca kitab suci sutrabat tentang amitabah ini adalah satu kebaikan kebaikan yang dilakukan terus menerus kontinu itu akan mengkondisikan arwah apabila dilimpahkan untuk mendukung terkondisinya telah di alam bahagia karena apa yang dilakukan yang masih hidup ini adalah satu kebajikan kemudian juga bisa juga tanda bakti dan hormat kepada yang telah meninggal di samping doa juga di depan peti jenasa dipersembahkan sajian makanan-makanan sekalipun makanan itu disajikan ditaruh di situ sekalipun istilahnya dipersembahkan juga tetap juga sampai besok namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya apa nilai manfaatnya semakin sering arwah itu disimpatiki yang hidup akan membentuk kondisi arwah itu bahagia kondisi arwah yang bahagia itulah yang mengkondisikan telah kini seseorang terakhir alam bahagia namun sebaliknya apabila peninggal beliau keluarga tidak harmonis itu juga akan mengkondisikan arwah itu punya kondisi penderitaan akan mendorongnya terakhir di alam alam merendah alam pikiran yang menderita jadi neraka kemudian juga sebagai simbol penghormatan dan simpatik keluarga menaruh bunga-bunga yang indah seperti itu sebagai rasa simpatik kepada beliau dan juga bunga di kalangan umat buddha dimanai sebagai simbol ketidak kekalan ketidak abadian mengingatkan kepada al-mahkum dan juga kita semua kenapa menggunakan bunga karena kentara sekali perubahannya di petik mungkin besok ditarus itu besok sudah layu kalau bunga itu asli juga menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang tidak kekal beliau pernah lahir berkembang dan akhirnya mengalami kematian itulah proses alami siapapun yang pernah lahir di dunia ini harus tunduk pada hukum ketidak kekalan baik itu yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan apabila kita tidak ingin menerita terimalah hukum perubahan itu dengan sewajarnya di saat kita masih muda rambut kita hitam nanti jadi putih apabila tidak siap menerima kita akan menderita tapi kalau kita mengikuti hukum perubahan itu pasti kita juga baik-baik saja demikian pula ditinggal kematian orang tua kita kita pernah berkumpul sekian puluh tahun memang tidak gampang untuk melepaskan merelakannya namun apabila keluarga tidak ingin menderita karena perubahan segeralah bisa menerima perubahan itu kematian itu yang menjadi corak dan hukum alami setiap orang akan mengalami kematian semoga dengan rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan untuk almahkum dengan doa dengan pelimpan jasa maupun warna-warni bermacam-macam cara memberikan penghormatan kepada beliau akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia dan keluarga ikhlas merelakan kepergian almahkum menuju alam yang lain sadu 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 selamat menikmati selamat menikmati